Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Girpurama Channel Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan Hasil proses sinkronisasi data ikrab saya Di website sdppi Yang berlamat di seperti apa hasil dari sinkronisasi data yang sudah saya lakukan Ikuti terus video saya ini Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum Dan like video saya ini Agar saya dapat mengembangkan channel saya ini menjadi lebih Baik lagi Dengan saya di Girpurama Channel Baiklah Jadi ini adalah tampilan situs Yang dikelola oleh Ditjen Direktur Jenderal SDPPI Kominfo Di alamat Jadi aplikasi ini atau website ini memang dipuntukkan Bagi anggota Amati radio Orari Ataupun komunikasi radio antar penduduk atau rapi Ya Iyar dan ikrab Ya Iyar itu di orari Ikrab itu Dirapi Jadi selain untuk melakukan sinkronisasi data Aplikasi ini juga diperuntukkan Bagi calon anggota Mendaftarkan Untuk memperoleh Call sign Ataupun 1028 nya Secara online Jadi sekarang dimudahkan ya Dengan Pandanya online ini Nah Saya ingin menunjukkan Apa yang sudah Saya update berkenaan informasi dari ikrab yang saya miliki Ya Jadi ini sebelumnya kita akan lihat Nah melalui pencarian IRI Krab 1028 yang saya miliki Saya akan masukkan Julejulu 10 5 Foculab Ini kita kita lihat Nah statusnya aktif ya Masa berlakunya hingga Maret 2023 Nah ini juga bisa kita gunakan Untuk melihat keabsahan dari 1028 Call sign yang kita miliki ya Kalau sudah tampil disini berarti secara Legal 1028 kita Sudah Diakui oleh pemerintah Ya Nah setelah Itu Bagaimana cara mengupdate nya Kita bisa masuk ke menu Masuk atau mendaftar Jika kita belum pernah mendaftar Silahkan Anda daftar terlebih dahulu Dengan menyiapkan kartu anggota rapi Untuk melihat masa berlaku Terus Fotokopi KTP Ya Untuk melihat nomor KTP Dan mengupload Fotokopi nya Atau hasil scan nya Atau hasil scan nya Kedalam aplikasi ini Karena nanti kita diminta untuk Melakukan upload KTP Ya Bisa dengan cara Memfotonya terlebih dahulu Melalui Smartphone kita Serta foto Kita Yaitu yang juga harus disiapkan Terus Nomor Handphone Serta email Itu pun diminta oleh Isian form Dari Aplikasi SDPP ini Ya Nanti Pendaftarannya akan Dikonfirmasi Melalui email Yang sudah kita daftarkan Jadi jangan menggunakan email Yang tidak valid Ya Karena nanti Validasi atau Konfirmasinya akan Menggunakan email Yang kita daftarkan Nah Sebagai contoh Saya sudah mendaftarkan Akun Giri Purnama Kita masukkan password nya Klik masuk Nah Ini adalah Tampilan Dari Informasi Yang sudah kita Atau saya masukkan ya Sini sudah ID peserta Nama saya Email yang saya daftarkan Nomor handphone Tengah lahir Alamat saya Nah Kalau Sebelah kiri Ini foto saya Ya Terus Kalau kita klik Fotokopi KTP Disini adalah KTP yang sudah saya upload Ya Perlu diketahui bahwa Setiap Perizinan Butuh satu account Contoh Saya Punya juga Iyar Jindamater Radio Maka saya Butuh account Lain Untuk bisa Mengupdate Data pribadi saya Di aplikasi ini Ya Tidak bisa Satu account Untuk mengelola Dua Perizinan Ya Contoh disini Saya hanya bisa Menampilkan Rewayat ikrab Saya saja Ya Tidak ada Iyar Sudah tidak ada Untuk Mengupdate Iyar Nah Untuk melihat Data lengkapnya Kita bisa klik Tombol edit data pribadi Untuk merubah Informasi yang Mungkin Sudah Tidak Sesuai Dengan Informasi terbaru kita Kita bisa melakukan Pengeditan Melalui Edit Data lengkapnya Ya Ini Nomor handphone Mungkin ketika Handphone kita berubah Ya Nomor KTP Mungkin tidak berubah Ya Alamat Ya Depos Foto Maupun Tadi ya KTP Mungkin Jadi ini Harus Perlu kita Lakukan Agar Ketika nanti Mendekati Habisnya Masa berlaku Perizinan kita Dimungkinkan Kominfo Akan Mengirimkan Semacam Notis Ya Pemberitahuan Melalui email Maupun Handphone kita Ya Karena Aturan Dari Perundangan Perundang-undangan Yang baru Kita diharapkan Sudah mengurus Perpanjangan 1028 Maupun Callsend kita Sebelum Habis Kira-kira Dua bulan Ya Jadi dua bulan sebelumnya Harus kita Urus Ya Karena Kalau tidak 1028 Akan diberikan Ke orang lain Yang dianggap Sudah tidak berlaku Dan akan diberikan Ke Anggota lain Yang mendaftar Jadi ini saja Kira-kira Yang perlu kita Lakukan Cukup Mudah Ini ya Untuk Mengganti Password Di menu Paling Samping Kanan Ubah email Profile Ya Ini Kalau ingin Mengubah Passwordnya Data pribadi Rawayat Ikrab Ya itu saja Yang mungkin Bisa saya share Berkenan dengan Proses update Data Ikrab Di Website Ditjen SDPPI Yang berlamat Di Iar Strip Ikrab Dot Postel Dot 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 Idy Mudah-mudahan Video singkat ini Bermanfaat Buat Anda Yang ingin Melakukan Update Informasi Ikrab Yang Anda Miliki Terima kasih Sudah menonton Mohon maaf Mungkin ada Kata-kata saya Yang kurang berkenan Sampai jumpa Di lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.